Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, seperti apa? Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah Mesir ini adalah sebuah negara mayoritas Islam Salah satu negara yang paling pertama menerima Islam di Afrika Dan saat ini kurang lebih penduduknya 10% yang non-Muslim Sedangkan 90% Muslim Jadi teman-teman sekalian Mesir ini adalah sebuah negara yang cukup besar penduduknya Dan dianggap sebagai yang paling besar di dunia Arab Jumlah penduduknya kurang lebih 100.075.480 Negara dengan populasi terbesar di dunia Arab Dan 10% mereka beragama Koptik dan Katolik Dan ada juga sebagian kecil yang beragama Yahudi Sedangkan sisanya 90% Mayoritas cukup dominan dan mutlak Mutlak mayoritas semuanya adalah orang Muslim 90% Nah, ini ada foto di salah satu masjid bersejarah di Mesir Oke, teman-teman sekalian Jadi Mesir ini mereka itu pertama kali menerima Islam secara banyak orangnya Atau mulai masuk umat Islam ke Mesir Itu pada tahun 21 Hijri atau 639 Masehi Kala itu Mesir didatangi oleh pasukan Muslim di bawah Jenderal Amrubin As di masa Umar bin Khotob Kemudian pada abad ke-7 sampai ke-19 Akhirnya Mesir menjadi bagian dari negara Islam Di bawah kepemimpinan khulafah Rasidin Kemudian digantikan Bani Umayyah Kemudian digantikan Bani Abbas Kemudian digantikan Turki Usmani Sebenarnya diantara di masa Bani Abbas ini ada dinasti-dinasti lain ya Seperti dinasti Fatimia Kemudian Ayubia Kemudian Mamlukia Kemudian ada juga dinasti-dinasti kecil Yang mereka menjadi pemerintahan otonom di bawah khilafah Abbasia Seperti dinasti Tulunia Dinasti Eksidia Dan lain sebagainya Kemudian baru di abad ke-20 Tepatnya tahun 1952 Mesir akhirnya berubah menjadi negara Republik Maka negaranya sekarang menjadi Republik Arab-Mesir Atau bahasa Arabnya Jumhuriyat Misr Al-Arabiya Bahasa Inggrisnya Egypt Menurut dosen saya Dosen sejarah Mesir Egypt ini berasal dari kata Hat Keptah Hat Keptah artinya tanah Tuhan Atau tanah suci Kemudian tahun 2011 Terjadi revolusi Atau reformasi Jadi setelah Mesir itu Sejak 1952 itu Menjadi sebuah negara diktator ya Sangat militaristik Maka tahun 2011 Terjadi proses reformasi dan revolusi Terjadi pemilihan presiden secara langsung Setelah sebelumnya presidennya tidak ganti-ganti Selama kurang lebih 30 tahun Maka akhirnya Husni Mubarak Presiden yang berkuasa selama 30 tahun Kurang lebih Digantikan oleh Presiden at interim Kemudian selanjutnya digantikan oleh presiden yang Terpilih secara resmi Dalam pemilihan namanya Muhammad Mursi ya Kemudian dikudeta lagi akhirnya ya Tahun 2013 2013 kalau gak salah ya Oke teman-teman sekalian Jadi kebetulan saya juga pernah kuliah di Mesir Ini ada beberapa foto saya ya Yang paling atas kiri itu Waktu saya di Masjid Al-Azhar Nah kemudian sebelah kanan itu kampus kita Kampus Al-Azhar Nah sebelah kiri itu Masjid Al-Azhar Nah sebelah kanan itu Saya dan teman-teman sekelas di jurusan sejarah Universitas Al-Azhar Fakultas Bahasa Arab Nah kalau yang di bawah itu Saya pakai jaket itu Tahun pertama saya di Al-Azhar Itu saya Di depan kampus baru Itu beda lokasi dengan Masjid Al-Azhar ya Dia jalan kurang lebih Satu jam Atau setengah jam lah Dari kampus lama ke kampus baru Kalau kita di jurusan Bahasa Arab itu Kita di kampus lama ya Nah jadi Al-Azhar ini adalah Salah satu institusi Islam Paling penting di dunia Dia didirikan pada tahun Kurang lebih tahun 1970-an ya Di masa Daulah Fatimiyah Jadi ketika Daulah Fatimiyah Masuk ke Mesir Kemudian mereka mendirikan kota Cairo Dan mendirikan Masjid Al-Azhar Ya jadi kata Zahar itu Diambil dari kata Fatimah Al-Azhar Dan akhirnya Universitas Al-Azhar ini Kemudian menjadi salah satu pusat Kajian Islam di masa Daulah Fatimiyah Dan setelah Dan waktu itu Pahamnya masih Syiah ya Jadi di masa Daulah Fatimiyah Masih Syiah Kemudian setelanjutnya Nanti di masa Daulah Ayubiyah Itu berubah menjadi Sunni Dan sampai sekarang Al-Azhar Masih merupakan institusi Wakaf ya Jadi tanah Wakafnya sangat luas Asetnya sangat banyak Dan memiliki banyak cabang Di seluruh Mesir Termasuk juga di seluruh dunia Kalau di Indonesia Ada juga cabang yang bekerja sama Dengan Indonesia Ada Al-Azhar Asharif Dari mulai tingkat MI Sampai MA ada Kemudian untuk yang Universitas Al-Azhar menjalin kerja sama Dengan Universitas Islam Negeri Jakarta ya Kemudian membuat fakultas Dirosat Islamiyah di UIN Jakarta Yang merupakan Salah satu kampus Yang menggunakan Manhaj Atau metodologi Atau silabus Dari Al-Azhar Cairo ya Dan sampai sekarang Mereka masih menjadi Pusat ilmuwan Di dunia Islam Hampir semua negara Islam Mengirimkan pelajar-pelajarnya Ke Universitas Al-Azhar Setiap tahunnya Maka Pelajarnya itu Ratusan ribu Berasal dari Berbagai negara Di dunia Baik negara Muslim Mayoritas Atau negara yang Minoritas Muslim Jadi saya punya kawan-kawan Kalau teman-teman lihat disitu Ada dari Ghana Yang kulit hitam ya Ada dari Senegal Bahkan saya punya teman dari Ukraina Itu ada teman sekelas ya Dari Thailand Dari Malaysia banyak ya Kalau di Universitas Al-Azhar Kemudian Bahkan Eropa ya Saya pernah ketemu teman-teman Dari Perancis Kemudian Dari Spanyol ya Ada perempuan dari Spanyol Dan lain sebagainya Bahkan orang Amerika pun Ada juga yang belajar Islam disana Orang Cina Kalau negara Arab Hampir semuanya ada ya Dari Maroko Dari Yaman Dan lain sebagainya Oke Jadi di Mesir juga ada banyak sekali Peninggalan-peninggalan Sejarah Berupa bangunan fisik Yang sangat menakjubkan Terutama Peninggalan Kerajaan-kerajaan Islam Di masa lalu Di masa pertengahan Nah Anda bisa lihat Pertama Kosar Gorb Kosar ini adalah Suatu kompleks istana Peninggalan Beberapa dinasti Antara lain yang paling menakjubkan Antara lain Dinasti Mamluki Mamluki Kemudian Ayubi Dan Fatimi Itu banyak sekali Situsnya Yang berada dalam Suatu kompleks Disebut Babul Futuh Dan Babu Naser Jadi Babul Futuh Dan Babu Naser ini Adalah dua Dua gerbang besar Anda bisa lihat Di bagian atas itu Ada dua gerbang Yang atas semua Ada gerbang ini Yang satu namanya Babu Naser Yang satu namanya Babu Futuh Dan dua gerbang ini Kemudian di Di kiri kanannya Kemudian ada Benteng yang sangat besar Jadi tembok yang sangat besar Yang dahulu disebut Cairo Lama Jadi Kota Cairo dulunya Hanya di Hanya berada di Dalam lingkaran Tembok itu Maka di dalamnya itu Ada masjid-masjid Bangunan-bangunan bersejarah Termasuk istana-istana Ada di situ Dan itu Kalau teman-teman ke Cairo Harus mampir ya Dan itu gratis Jadi kalau kita Masuk Babu Naser Babu Futuh itu gratis Kita bisa foto-foto Banyak sekali Situs-situs yang menakjubkan ya Dari segi bangunan Bangunan-bangunan di Mesir Ini peninggalan sejarahnya Tidak kalah dengan Istana-istana Kastil-kastil di Eropa ya Karena memang pada zamannya Mereka juga Peradabannya sangat maju Baik dari Keindahan arsitekturnya Kekuatan bangunannya Keindahan ukiran ya Kemudian motif-motifnya Dan lain sebagainya Dan salah satunya juga Kalau teman-teman lihat Menara Jadi Mesir itu Di Cairo terutama Mendapat julukan sebagai Negeri seribu menara Kenapa? Karena Anda bisa lihat sendiri Di bagian bawah itu Kalau kita melihat Landscape Cairo Dari atas Kita akan melihat Banyak sekali menara Yang menjulang Di Cairo Oke teman-teman Itu dia Kurang lebih ya Perkembangan Islam Di Cairo Yang Di Mesir ya Terutama ya Yang kemudian Sekarang menjadi Salah satu Pusat dunia Islam Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih atas Partisipasinya Dan perhatiannya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Untuk update Video-video terbaru Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh